Eheheheh Emang iyaa Hahaha Jaya malintis Buangnya gigi aja Perjigian gitu loh Tiga puluh detik Tiga dua Satu Penyakit gula Diabetes malitus Ehehehe Penyakit Biasanya nyeri Kalau BAK ISK Biasanya pada laki-laki yang sudah tua Yang gak bisa kencing Oh itu Prostat Kanker prostat Iya Lansia semua Waduh mbak ini mah penyakit Kenapa Penyakit dokter putuk Epilepsi Hahaha Ehh Penyakit Apa namanya Terjadi pada orang tua atau anak-anak pada Anak-anak yang bawaan lahir Turun-turun berok istilahnya Yang ada di Muka Alat buat nafas Hidung Yang ada di Dalamnya ada dagingnya Polip Polip nasi Polip hidung Ya oke Hahaha Saya ulang lagi Waduh Penyakit orang tua ini yang biasanya Nyeri-nyeri pada sendi Masih artritis Selain itu Rematik Ya apa Rematik tulang Rematoid artritis Yaaaaa Hintr banget sih Susah nih Nyalinnya itu Hahaha Masyarakat banyak di Indonesia Berkaitan dengan infeksi paru-paru Penyakit Penyakit Dengan bekuman yang spesifik Ehh Kronik Hahaha Ah Blansitis 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 Ehh Penyakit Penyakit Ehh Nah Biasanya divaksinasi dengan BCG Ehh Ehh Ah Lupa Hahaha Hahaha Penyakit paru-paru juga Membuat nafas sesak Kenyomoni Ehh Biasanya bunyi Biasanya Asma Yeehh Hahaha Sering pada anak-anak Dermatitis Bukan Yang suka mengenai kulit Ehh Virus Oh karena virus Ehh Ini Apa Ada 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 Cacar Ehh Cacar air Ehh Hahaha Sering mengenai anak-anak Bisa juga jadi Jadi Menyebabkan shock Hmm Kotok-kotoro Hahaha Dermatitis Disebabkan oleh nyamuk Malaria Ehh Malaria Bukan Bisa menyebabkan shock juga Karena-kara menjadi kekurangan Keheran gitu Bahkan bisa menyebabkan kematian Atau 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 Infeksi parut Pneumoni Yaaaa Hahaha Udah ganti ya Udah ganti ya Aduh jadi nervous Dari nervous Penyakit yang menjadi Prioritas utama di rumah sakit kita yang sering banyak pasien Pneum Yaaaa Udah gampang Hahaha Ah ini penyakit gue Yang paling banyak di semuanya Ehh Dimensia Apa yang jenis yang mana? Ehh Alzheimer Hahaha Ya lagi aku kasihnya itu Alhamdulillah Hahaha Udah beres Hahaha Infeksi Hati Ehh Hepatitis Jenisnya Ehh Hepatitis C Hepatitis B Yaaaa Hahaha Langsung aja Biasanya orangnya jadi kehilangan minat Waaaa 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 Ini kita habisin aja Hahaha Ehh Penyakit Yang paling sering Gak boleh disebut Penyakit Pada Organ yang ada di dada kita Yang bikin kematian Nomor Dua Di Indonesia Penyakit jantung Apa? Jantung apa? Ada yang belakangnya Ternyata 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 Yang biasanya Ada tremor Ternyata Ternyata Gigi aja Ternyata Ternyata Penyakit yang mematikan Penyakit yang mematikan Untuk perempuan Perempuan Yang ada vaksinnya Kanker rahim? Kanker mulut rahim? Iya 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 Jangan lupa apa Penyakitnya sama hidung Iya Dia suka alergi karena dingin Atau keluar cairan dari hidung Hmm Hmm Alergi Bukan Jadi di hidungnya ada Polim Ada Enggak Ada infeksi Di Radang Antara Hidung dan Tengkorak 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 sini nih Biasanya penyakitnya Ini Aduh Kok tipe lupa Sinusitis Sinusitis Sanya Apa nih Iya Tuh Nampak Ayo Itu tuh Penyakit yang mengenai Ini Organ yang untuk Ma 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 Apa Yang butuh cuci darah Hehehe Ginjal Iya Nama penyakitnya apa dong Jangan butuhkan cuci darah Aduh Aku lupa DM Hehehe Ginjalnya kenapa Ginjalnya kenapa Ginjalnya kenapa Titik-titik Ginjal Gagal ginjal Aduh Penyakit yang heboh yang satu dunia kena COVID-19 Ya Penyakit virus yang belum bisa disembuhkan HIV AIDS Eh Gangguan di Penyakit kulit Tapi yang paling berbahaya Apa Yang bisa mematikan Eh Gampang tuh menyebutkan penyakitnya Lagi 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 Dia bisa juga kena Sistem sistemik Sistem imun juga bisa kena SLE Iya Betul Jaringan rahim yang keluar dari rahim Sakit Endometiosis Ini pasien dokter putu Pasien bagian dokter gangguan saramp juga Pasien dokter putu juga Hehehe Yang menyebabkan bisa kelumpuhan sebelah Struk Kami mewakili Komite Medik Rumah Sakit Marsuki Mahdi Bogor mengucapkan Selamat Hari Dokter Nasional Jangan lupa Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!